Pelantikan Budi Aristi Adi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Kabinet Indonesia Maju ternyata dikabarkan membuat elit Partai Nasdem gusar. Loh kok bisa? Ya sebab mereka merasa ke atas kursi menteri tersebut diambil begitu saja dari partai. Budi dilantik sebagai Menkominfo memang untuk menggantikan ex-sekjen Partai Nasdem Ejoni G. Platte yang terjerat kasus korupsi pembangunan menara Base Transiver Station atau BTS 4G. Nah tapi Nasdem juga seolah tidak senang dengan keputusan presiden ini. Ini terlihat dari komentar Ketua DPP Bidang Kemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Nasdem, Effendi Khoyri yang menilai kalau pelantikan Budi Aristi sebagai Menkominfo seperti meminjam tanpa izin. Bahkan ya, Gus Choi ini secara belak-belakan menganggap kalau pelantikan tersebut tidak halal. Ya tapi Effendi juga mengaku partainya sudah tidak ambil pusing soal bongkar pasang kabinet. Effendi juga menekankan kalau partainya akan terus bertahan di Kabinet Indonesia Maju dan terus menjaga komitmen untuk mendukung pemerintahan Jokowi Maruf Amin sampai masa jabatan keduanya berakhir. Itu tadi dari Effendi Khoyri ya, sekarang kita ke Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang menyoroti latar belakang Budi Aristi sebagai Ketua Umum Relawan Projok. Jadi Ahmad Ali ini tampak mengkhawatirkan soal latar belakang Budi Aristi. Sebab dengan penunjukan Budi sebagai Menteri, kedepannya ditakutkan banyak orang yang lebih suka jadi relawan saja ketimbang menjadi bagian dari partai politik. Nah, selain itu Ali juga bilang kalau orang-orang yang ditunjuk sebagai pembantu presiden seharusnya adalah orang yang cakep di bidangnya. Namun Ali sendiri menganggap tidak ditunjuknya kader Nasdem sebagai Menko Minfo adalah pilihan yang tepat. Sebab kasus korupsi yang menjerat eksekjen Nasdem Joni G. Plate memang sampai hari ini belum selesai. Terima kasih telah menonton!